Intro Halo semua, terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan. Hari ini kita akan membahas topik yang semakin relevan di tengah kemajuan teknologi dan kesadaran akan lingkungan, yaitu mobil listrik. Mobil listrik tidak hanya menjadi tren, tetapi juga menawarkan solusi masa depan untuk mengurangi polusi udara dan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Namun, seperti halnya teknologi lainnya, mobil listrik memiliki keunggulan dan kekurangan. Dalam narasi ini, kita akan mengupas secara mendalam apa saja kelebihan dan tantangan yang perlu Anda pertimbangkan sebelum memutuskan untuk beralih ke kendaraan listrik. Satu, apa itu mobil listrik? Sebelum membahas keunggulan dan kekurangannya, mari kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan mobil listrik. Mobil listrik adalah kendaraan yang menggunakan motor listrik sebagai penggeraknya, bukan mesin pembakaran internal seperti mobil konvensional. Energi untuk motor listrik ini disimpan dalam baterai yang bisa diisi ulang menggunakan listrik. Ada beberapa jenis mobil listrik yang perlu Anda ketahui. Satu, Battery Electric Vehicle, BEV. Mobil yang sepenuhnya bergantung pada listrik. Contohnya, Tesla Model 3 dan Hyundai Ioniq 5. 2. Plug-in Hybrid Electric Vehicle, PHF Kombinasi antara mesin bensin dan motor listrik. Mobil ini dapat beroperasi dengan listrik saja, atau dengan kombinasi bensin dan listrik. Contohnya, Mitsubishi Outlander PHF. 3. Hybrid Electric Vehicle, HFE Mobil ini menggunakan mesin bensin dengan bantuan motor listrik, tetapi tidak dapat diisi daya secara langsung. Contohnya, Toyota Prius. Mobil listrik dirancang untuk memberikan efisiensi energi yang lebih baik, mengurangi emisi, dan menawarkan pengalaman berkendara yang lebih tenang, dibandingkan mobil konvensional. Keunggulan mobil listrik? Mobil listrik memiliki sejumlah keunggulan yang menjadikannya pilihan menarik, terutama di era modern ini. Berikut beberapa kelebihan utamanya. A. Ramah lingkungan Salah satu alasan utama orang beralih ke mobil listrik adalah dampaknya yang lebih rendah terhadap lingkungan. 1. Mengurangi emisi karbon Mobil listrik tidak menghasilkan gas buang seperti karbon dioksida, CO2, atau nitrogen oksida, NOx, yang sering menjadi penyebab utama polusi udara. 2. Dukungan energi terbarukan Jika listrik yang digunakan berasal dari energi terbarukan seperti panel surya atau angin, maka mobil listrik menjadi hampir nol emisi. B. Hemat biaya operasional Mobil listrik dikenal lebih hemat dibandingkan mobil berbahan bakar fosil. 1. Biaya listrik lebih murah Mengisi daya baterai jauh lebih murah dibandingkan membeli bensin atau solar. 2. Perawatan lebih sederhana Mobil listrik tidak memiliki komponen seperti oli mesin, kopling, atau busi yang perlu diganti secara rutin. Ini mengurangi biaya perawatan jangka panjang. Performa yang lebih baik Mobil listrik memiliki keunggulan dari segi performa. 1. Akselerasi instan Motor listrik memberikan torsi penuh secara instan, membuat mobil listrik lebih responsif saat akselerasi. 2. Kendaraan yang hening Mobil listrik hampir tidak menghasilkan suara saat berjalan, memberikan pengalaman berkendara yang lebih nyaman. D. Incentive Pemerintah Di banyak negara, termasuk Indonesia, pemerintah memberikan insentif untuk pembelian mobil listrik. 1. Diskon pajak Beberapa pemerintah memberikan pengurangan atau penghapusan pajak kendaraan listrik. 2. Subsidi pembelian Ada subsidi yang meringankan harga beli mobil listrik untuk mendorong adopsi teknologi ini. Eh, dukungan teknologi modern. Mobil listrik umumnya dilengkapi dengan teknologi canggih seperti 1. Sistem autopilot atau semi-autonom, contohnya pada mobil Tesla. 2. Fitur konektivitas tinggi Banyak mobil listrik yang dapat diintegrasikan dengan aplikasi smartphone untuk mengontrol fungsi kendaraan. Kekurangan mobil listrik Meskipun menawarkan berbagai keunggulan, mobil listrik juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu dipertimbangkan sebelum membeli. A. Harga awal yang masih tinggi 1. Baterai mahal Komponen utama mobil listrik, yaitu baterai, memiliki biaya produksi yang tinggi, sehingga harga awal mobil listrik cenderung lebih mahal dibandingkan mobil konvensional. 2. Pilihan terbatas Di Indonesia, pilihan mobil listrik masih terbatas dibandingkan mobil berbahan bakar fosil. B. Infrastruktur yang belum memadai 1. Stasiun pengisian daya Jumlah stasiun pengisian daya, charging station, masih sedikit, terutama di daerah non-perkotaan. 2. Waktu pengisian yang lama Mengisi daya mobil listrik memerlukan waktu yang jauh lebih lama dibandingkan mengisi bensin di SPBU. C. Jarak tempuh terbatas 1. Range anxiety Kekhawatiran tentang kehabisan daya di tengah perjalanan menjadi salah satu tantangan utama bagi pengguna mobil listrik. 2. Jarak tempuh lebih pendek Meskipun teknologi baterai terus berkembang, rata-rata jarak tempuh mobil listrik masih lebih pendek dibandingkan mobil berbahan bakar bensin. D. Ketergantungan pada sumber listrik 1. Listrik tidak ramah lingkungan Jika listrik yang digunakan berasal dari pembangkit berbasis fosil, maka manfaat ramah lingkungan mobil listrik berkurang. 2. Pemadaman listrik Di beberapa daerah, pemadaman listrik yang sering terjadi bisa menjadi kendala besar bagi pemilik mobil listrik. A. Daur ulang baterai Baterai lithium-ion yang digunakan mobil listrik memiliki masa pakai terbatas dan sulit untuk didaur ulang, sehingga menimbulkan potensi masalah lingkungan baru di masa depan. Perbandingan dengan mobil konvensional Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, berikut perbandingan antara mobil listrik dan mobil berbahan bakar fosil. Aspek mobil listrik mobil konvensional Biaya operasional lebih murah, lebih mahal, bensin solar Perawatan lebih sederhana, lebih rumit, banyak komponen. Perbandingan ini menunjukkan bahwa keputusan untuk memilih mobil listrik atau konvensional sangat bergantung pada kebutuhan, anggaran, dan infrastruktur di tempat tinggal Anda. 5. Masa depan mobil listrik Mobil listrik adalah masa depan transportasi yang tak terelakkan. Berikut prediksi dan perkembangan yang bisa kita harapkan. 1. Peningkatan teknologi baterai, penelitian terus dilakukan untuk meningkatkan kapasitas baterai, mempercepat pengisian daya, dan mengurangi biaya produksi. 2. Pengembangan infrastruktur, pemerintah dan perusahaan swasta mulai berinvestasi dalam pembangunan charging station, terutama di kota-kota besar. 3. Harga yang semakin terjangkau Dengan meningkatnya skala produksi, harga mobil listrik diperkirakan akan semakin terjangkau dalam beberapa tahun ke depan. 4. Mobilitas otonom Mobil listrik seringkali menjadi platform untuk teknologi kendaraan otonom yang sepenuhnya dapat mengemudi sendiri di masa depan. 5. Dukungan kebijakan Banyak negara mulai menetapkan target untuk menghentikan penjualan mobil berbahan bakar fosil pada tahun-tahun mendatang. Mendorong adopsi mobil listrik lebih cepat. Tips memilih mobil listrik Jika Anda tertarik untuk membeli mobil listrik, berikut tips yang dapat membantu Anda. 1. Cek kebutuhan harian Pilih mobil dengan jarak tempuh yang sesuai dengan aktivitas harian Anda. Seperti pahami infrastruktur Pastikan ada charging station yang memadai di sekitar tempat tinggal atau kantor Anda. 3. Bandingkan model Lakukan riset untuk membandingkan fitur, performa, dan harga beberapa model mobil listrik sebelum memutuskan. 4. Pertimbangkan insentif Manfaatkan insentif atau subsidi pemerintah untuk mengurangi biaya pembelian mobil listrik. 5. Persiapkan charger di rumah Jika memungkinkan, pasang charger di rumah untuk kenyamanan pengisian daya. Mobil listrik adalah inovasi yang menawarkan banyak keunggulan, terutama dari sisi ramah lingkungan dan efisiensi biaya. Namun, masih ada beberapa kekurangan yang harus diatasi, seperti infrastruktur yang belum memadai dan harga awal yang tinggi. Jika Anda mempertimbangkan untuk beralih ke mobil listrik, pastikan untuk memahami kebutuhan Anda, infrastruktur yang tersedia, dan tren teknologi ke depan. Mobil listrik adalah langkah menuju masa depan transportasi yang lebih bersih dan efisien. Analisis dampak mobil listrik terhadap lingkungan. Salah satu alasan utama mengapa mobil listrik semakin populer adalah dampaknya terhadap lingkungan. Namun, apakah mobil listrik sepenuhnya ramah lingkungan? Berikut adalah analisis mendalam terkait dampaknya. I. Dampak positif 1. Pengurangan polusi udara Karena tidak ada emisi dari knalpot, mobil listrik secara langsung mengurangi pencemaran udara, terutama di kota-kota besar dengan tingkat polusi tinggi. Efisiensi energi Motor listrik lebih efisien dibandingkan mesin pembakaran internal. Sekitar 80-10% energi listrik diubah menjadi gerakan roda, sementara mesin bensin hanya mencapai efisiensi sekitar 30%. Pengurangan pemanasan global Dengan pengurangan emisi karbon, mobil listrik membantu mengurangi efek rumah kaca yang mempercepat pemanasan global. B. Dampak negatif potensial 1. Produksi baterai Proses produksi baterai litium-ion membutuhkan penambangan bahan seperti litium, kobalt, dan nikel yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. 2. Listrik berbasis fosil Jika sumber listrik yang digunakan untuk mengisi daya mobil berasal dari pembangkit listrik berbahan bakar fosil, maka dampak ramah lingkungan mobil listrik berkurang. 3. Daur ulang baterai Teknologi daur ulang baterai masih belum optimal. Baterai yang tidak di daur ulang dapat mencemari lingkungan karena mengandung bahan kimia berbahaya, mobil listrik, dan revolusi transportasi global. Mobil listrik tidak hanya menjadi bagian dari teknologi transportasi, tetapi juga berperan dalam menciptakan revolusi global di berbagai sektor. A. Dampak terhadap industri otomotif 1. Pergeseran, fokus produksi Banyak produsen mobil besar, seperti Toyota, General Motors, dan Volkswagen, mulai beralih ke produksi kendaraan listrik sebagai prioritas utama. 2. Meningkatkan kompetisi Perusahaan baru seperti Tesla telah mendorong inovasi dan memaksa perusahaan konvensional untuk beradaptasi. 3. Peluang baru untuk startup Industri kendaraan listrik membuka peluang bagi perusahaan kecil untuk masuk pasar dengan inovasi teknologi, seperti pengembangan baterai solid state atau sistem pengisian daya cepat. B. Perubahan pola konsumsi energi 1. Diversifikasi energi Mobil listrik mendorong negara-negara untuk mengurangi ketergantungan pada minyak bumi dan beralih ke sumber energi terbarukan. 2. Investasi infrastruktur Pemerintah dan perusahaan energi berinvestasi besar-besaran dalam pembangunan charging station dan peningkatan kapasitas jaringan listrik. C. Pendorong inovasi teknologi, mobil listrik menjadi pemicu utama inovasi di berbagai bidang. 1. Teknologi baterai Perbaikan kapasitas dan kecepatan pengisian daya 2. Sistem otonom Mobil listrik seringkali digabungkan dengan teknologi otonom untuk menciptakan kendaraan yang lebih pintar. 3. Internet of Things Banyak mobil listrik kini terhubung dengan jaringan internet, memungkinkan pemantauan dan pengaturan kendaraan secara jarak jauh. 4. Tantangan adopsi mobil listrik di Indonesia Di Indonesia, mobil listrik menghadapi beberapa tantangan unik yang memengaruhi tingkat adopsinya, infrastruktur yang belum memadai. 1. Kurangnya charging station Sebagian besar charging station terkonsentrasi di kota-kota besar, sementara di daerah pedesaan hampir tidak tersedia. 2. Kapasitas listrik rumah tangga Banyak rumah di Indonesia memiliki kapasitas listrik yang terbatas, sehingga pemasangan charger kendaraan memerlukan upgrade instalasi listrik. B. Harga yang masih mahal 1. Minimnya pilihan kendaraan Pilihan mobil listrik yang tersedia di Indonesia masih terbatas, dan sebagian besar merupakan produk impor dengan harga tinggi. 2. Subsidi yang belum optimal Meskipun pemerintah memberikan insentif, jumlahnya masih belum cukup untuk menjadikan mobil listrik terjangkau bagi sebagian besar masyarakat, si ketergantungan pada bahan bakar fosil. Sebagian besar pembangkit listrik di Indonesia masih menggunakan batu bara. Ini berarti meskipun mobil listrik tidak menghasilkan emisi langsung, listrik yang digunakan belum sepenuhnya bersih. D. Edukasi dan kesadaran masyarakat 1. Minimnya informasi Banyak masyarakat belum memahami sepenuhnya manfaat dan cara kerja mobil listrik. 2. Perubahan kebiasaan Penggunaan mobil listrik membutuhkan perubahan kebiasaan, seperti pengisian daya yang lebih terencana dibandingkan sekadar mampir ke SPBU. Peluang dan strategi untuk meningkatkan adopsi mobil listrik Untuk mempercepat adopsi mobil listrik di Indonesia, berbagai peluang dan strategi dapat diambil. A. Penguatan kebijakan pemerintah Aksion subsidi langsung Pemerintah dapat memberikan subsidi lebih besar untuk pembelian kendaraan listrik 2. Pengurangan pajak Membebaskan atau mengurangi pajak kendaraan bermotor untuk mobil listrik 3. Insentif produksi lokal Mendorong pabrikan untuk memproduksi mobil listrik di Indonesia dengan memberikan insentif pajak dan investasi. B. Peningkatan infrastruktur 1. Pembangunan charging station Pemerintah dan swasta harus bekerja sama untuk membangun lebih banyak stasiun pengisian daya, terutama di daerah yang belum terjangkau. 2. Inovasi teknologi pengisian Mengadopsi teknologi pengisian daya cepat dan charger portabel untuk memudahkan pengguna C. Kampanye kesadaran 1. Edukasi masyarakat Melalui kampanye, seminar, dan media sosial untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat mobil listrik Buah uji coba gratis Menyediakan program uji coba gratis agar masyarakat dapat merasakan langsung pengalaman menggunakan mobil listrik Kita dapat belajar dari beberapa negara yang telah berhasil mengadopsi mobil listrik dengan cepat A. Norwegia Satu fasilitas lengkap Norwegia memiliki jaringan charging station yang sangat luas, bahkan di daerah pedesaan 2. Kebijakan proaktif Pemerintah memberikan insentif besar, seperti pembebasan pajak, gratis parkir, dan akses ke jalur khusus 3. Hasil Pada tahun 2022, lebih dari 80% kendaraan baru yang terjual di Norwegia adalah mobil listrik Pemerintah memberikan insentif besar, seperti pembebasan 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 Pemerintah memberikan insentif besar, seperti pembebasan